ini daging ayam sama daging bakong teman-teman ini juga babi yang tulang lunak ini bikin babi goreng jadi TKW ya kayak gini pokoknya anjagambanin iya masak iya ngurusin babi-babian ngurusin ya macem-macem pokoknya jadi TKW itu harus siap segalanya jalani ajalah yang penting ha Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini vlognya diawali di pagi hari ya teman-teman pagi hari jam 9 lewat sedikit hari ini lumayan dingin ya 17,6 derajat celcius dan ini aku baru bersih-bersih lantai empat majikan kesini kanterin daging ini daging ayam ngotak beresin di sini ada plastik setengah kiloan tuh kawat ini karena udah pakai sarung tangan jadi susah Oke jadi ini mau tak bagi dua biar kalau nanti mau masak itu enggak kebanyakan ini daging ayam sama daging bagong temen-temen jadi ini aku nganu ayamnya dulu nanti baru ngurusin bagong jadi sebelum aku nganu nih pakai harang tangan ini tadi kasih pakai dulu karena tadi pas udah pakai sarung tangan itu susah biasanya kalau disini itu kalau ngurusin daging kayak gini nggak ditaruh kita perwair tapi di plastik karena kalau kita perwair itu makan tempat ya di sini itu dagingnya itu enggak cuma satu dua di bermacam-macam ada ikan ada apa gitu kalau semua ditaruh kita perwair nanti nggak muat freesernya gitu jadi pakai pasukan ini dipipihkan jangan mendunggul gitu ya hari ini dingin nih aku kayaknya double temen-temen dari kemarin itu mulai dingin ini aku sangat-sangat ngambil banyak antikus biar nggak bolak-balik ngambil yang di sana ini aku pakai plastik setengah kiloan teman-teman aku ganti pakai yang baru karena kalau yang dari pasir itu biasanya kotor banyak darahnya dan ini sengaja enggak aku cuci lagi karena takut mengurangi rasa-rasa di ayamnya gitu ya pokoknya aku enggak cuci dulu aku pisahin ayamnya ini ada darah metes Oke lanjut ini ada daging bawang ini daging ini iga babong ya ini iga babi yang tulang lunak nah jika beli banyak ini aku mau pakai dua ini satu oh ini dempet satu langsung tak bagi dua ya biar rata biar adil dan seperti biasa ini plastik yang dari pasar aku buang karena ada beratnya jadi bagi dua kayak gini biar kalau misalkan mau masak banyak itu emang masak sedikit itu tinggal aku akan mengambil apapun acara kayak gini pagi-pagi sudah bergulat dengan daging bawang ini ada banyak ada di sini eh 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 beberapa ini ini daging babi yang nanti mau digoreng itu yang bikin two pie gitu ya ada empat ini aku isi dua titikkan kayak gini sendirin dulu Oh majikan itu belinya lima teman-teman bukan empat ini bikin babi goreng ya Terus ada satu lagi Ini kita buang dulu Sampai Oke Nah disini aku nyari yang kayak gini teman-teman Ini plastik yang ada klipnya Biasanya ini plastik pekas yang aku cuci bersih Ini masih bisa di Pakai ulang Ini ayamnya aku pisah ke sini Jadi Kalau di freezer ini Pakai plastik kayak gini tuh praktis teman-teman Nggak makan tempat dan bisa Melat banyak freezernya Jadi klipnya di Kayak giniin Yang kenceng jadi biar nggak ada bau Masukin freezer Sebenernya ini banyak banget Udah ya dari sini Terus ini Igo baby-nya Bukan Igo baby Supai Ini kan sudah aku pisah-pisah pakai plastik Jadi nanti kalau sudah freezer itu Nggak nempel jadi satu gitu Praktis dan nggak makan tempat Kalau diikat pakai kresek itu Biasanya mendol-mendol gitu Jadi nggak muat banyak Ini udah agak error ininya Pasti klipnya karena udah lama Oke diilangin ini Anginnya Biar nggak ngembung Terus tinggal Igo baby-nya Ini biasanya Kalau dipersi kayak gini Mbak Kakung Cuka nempel-nempelin kayak gini ya Tapi karena ini Bukan untuk ditempel-tempelin Ini tempelannya tak copot asa Biar nggak bingung Nanti dikira tanggal ini lagi Ini memang terlalu parah Sudah biarin Ini Igo baby tulang lunak Alhamdulillah sudah masuk semua Sekarang tinggal ngumpulin sampah Nggak ding Ngumpulin sampahnya Nanti aku mau kerja dulu Di lantai 5 Mau bersih-bersih lantai 5 Teman-teman Nanti lanjut lagi videonya Ini karena apa Aku urus dulu Karena tadi aku pas bersih-bersih lantai 4 Majikan itu datang dan Langsung harus diurus Terus majikan juga beli ini Ini rebung ya Namanya Tongsun Ini adanya itu Cuma di musim dingin Selain di musim dingin itu Kayaknya nggak ada Dan ini Rebung yang kayak gini tuh Harganya mahal Tiga biji kecil-kecil kayak gini Harganya 230 mt Kalau diuruskan sekitar 110 ribu Iya 110 ribuan Tiga biji ini 110 ribuan Harganya mahal banget Tapi namanya suka ya Jadi tetap aja dibeli Oke aku mau lanjut Bersih-bersih dulu Nanti terakhir Beresin sampah Dari lantai 5 ke lantai 4 Jangan di skip videonya Karena masih lanjut Halo teman-teman Ini lanjutan Dari video yang tadi siang Ini aku ada Masak rebung ya Rebung yang tadi pagi itu Ini aku tadi masak Pakai panci presto Aku tadi siang itu Kepengen lanjut ngevlog Tapi aku disuruh Sama majikan Bantuin majikan Yaudah akhirnya Aku nggak jadi ngevlog Ini rebungnya sudah direbus Sudah mateng Ini ngerebusnya pakai panci presto Kalau rebung yang ini Yang tongsun Itu motongnya tipis-tipis banget Sampai kiwir-kiwir aja gini teman-teman Ini rasanya agak-agak getir nih Barasanya ketir Kalau rebung yang biasa itu Lebih nggak keras Tapi lebih enak Menurut aku Yang ini tapi rebung ini mahal banget Ternyata itu harganya bukan Seratus ribu Tapi hampir Seratus lima puluh ribuan Tadi mas jika bilang Katanya ini mahal Ya memang mahal Yang ini Mahal banget Di luar dingin banget Teman-teman Makanya yang Washtafel itu Yang atasnya Jendela atasnya Aku Tutup Kalau nggak ditutup Itu anginnya Dingin banget Ini aku masukin ke plastik Karena aku mau masukin Ke freezer Ya Jadi nanti tak ikat Terapet Masukin ke freezer Hari ini Piring mangkuknya Sedikit banget teman-teman Karena hari ini Yang makan cuma aku Sama Mbak Kakung dan Mbak Nini Oh iya tadi aku itu Bikin Itu apa namanya Paso mercon Ya Tadi Mbak Nini juga ikut makan loh Kata Mbak Nini Enak tadi pedes Ini Aduh 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 pelan-pelan Biar nggak tumpah Ayo Ayo Tumpah Pinter banget sih Soalnya bawah Nggak dikasih tatakan Ya tumpah Ini cuma direbus Pakai air biasa Jadi ini Belum ada Haramnya sama sekali Ini aku mau masukin Ke freezer Nanti kalau mau masak Sup itu Ini dikeluarin lagi Ini juga Aku pakai plastik yang kecil Biar nggak makan tempat Nih Kita tutup semua Kita nyalain dulu Biar padang Biar secerah masa depan kita Biar secerah masa depan kita Amin Ini diberesin dulu Ini yang disini Sudah aku cuci semua Teman-teman Seperti biasa Aku kalau masak itu Pasti sambil Nyuci Soalnya Biar waktunya itu Nggak terbuang Sia-sia Sambil masak Sambil nyuci Itu pasti Ini ulekan aku Tadi udah Kering Tak cuci juga Hah Ini senpang Bisa Mbak Nini itu Habis makan Yogurt Udah Selesai Kayaknya Sepian Mbak Nini itu Nanya Ada buah naga Kalau ada itu Minta jus buah naga Mbak Nini Daisha Ini taruh disinilah Teman-teman Soalnya Mbak Nini itu Udah mulai Kumat Disuruh Ngerebusin Aku Disuruh Ngerebusin Mangkok Sama Mbak Nini Aku Mau Aku mau Ya Ngerebusin Mangkok Kurang gawean Ini nanti Ini aku Taruh disini dulu Ya Nanti Kalau ini Piring-miringnya Sudah Selesai Dicuci Ini Aku Balikin kesini Karena ini Masih basah Ini Sendok Mie cin Sebenernya Itu Dingin Banget Ini Airnya Kayak Air es Jadi Kayak Aduh Tapi Kalau Pakai Harum tangan Kadang Rasanya Kayak Gak Bersih Ini Masih Dinginnya Masih Bisa Ditoleransi Nanti Kalau Bulan Satu Bulan Dua Aduh Dingin Masya Allah Kita Kelap dulu Kompor Tadi Sebenernya Sudah Sambil Ngelap Ini Cuma Dilap Tipis Tipis Ya Kan Dapur Aku Selalu Bersih Kenapa Aku Suka Ngebersihin Dapur Karena Aku Kepengen Punya Dapur Cantik Dapur Istini Nihir Ya Ini Ada Sege Sege Disini Mbak Nini Minta Jus Apa Itu Namanya Mer killers Bersend kinderen Bersend OOD Bersend Bersend T ini aku ngambil blender mini mau blender itu martisut blender martisut ini ada roti dari majikan bahan ini tuh kadang suka ngadi-ngadi ya oke ya kayak gini aja tinggal dimakan minta di blender ini aku ngambilnya dari atas aja kayak gini dikerok masukin ke sini coba nidio ba saya tidak tahu saya kembali saya tidak melihat saya tidak akan menikmati saya tidak akan menikmati katanya ini nanti mau disaring pakai stocking teman-teman corok kayak gini tinggal dimakan saja akan rekambah oke oke tiga saja cukup terus ini tinggal dipencet saja ditutup rapat terus disini ada tombolnya ini dipencet dua kali set-set gitu sambil blem sambil nyuci piring itu di blender itu harus lembut banget ban ini lagi nyari stocking biarin aja jadi TKW yang kayak gini pokoknya ya anjak gamban ini iya masak iya ngurusin babi berdia ya macam-macam pokoknya jadi TKW itu harus siap segalanya gaji gede pekerjaan juga kayak gini pokoknya ya jalani aja lah yang penting ha apa apa penting saja apa 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 yang penting yang penting semangat jagalan dia bersih bersih masak harjain semuanya kucur semangat Oroli sambat semua ha ha tuh ya kan dipanggil terus mana lagi buka blender akunya enggak denger kadang-kadang kalau aku enggak denger itu emosi dia dikaren biarin aja ini tadi bekas masak rebung itu kan ada umpruk-umpruknya itu pada mabur mundur untuk kayak gian dikumpang El harus pakai sikat besi itu kaca matanya melurut terus maklum yang hidungnya pesek jadi kaca matanya susah melurot baik ini tadi kan masaknya itu enggak pakai minyak-minyak gitu ya cuma air bersih direbus air rebung jadi ini enggak usah ditakai sabun juga enggak papa pokoknya kalau di vlog aku isinya di dapur terus mohon maaf ya temen-temen blender lagi ini tadi dikasih stocking sama Mbak Nini katanya suruh buat nyaring ini let's cook it on next toh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati